BT-nya sih gak bisa jalan-jalan ke alam gitu, maksudnya biasa kita senang ke pantai kita senang jalan ke laut, dengan di rumah, bersama anak-anak, kita jadi bisa quality time dan bisa melakukan hal yang biasa kita gak bisa lakukan oke finally setelah sebulan lebih ya yang ya, setelah sebulan akhirnya kita mulai aktif lagi dan kita udah kangen juga ingin menjumpai kalian semua kemarin kita sempet agak kaget sedikit ya yang ya, sama pandemi ini lumayan, menurut gue, ini kayaknya kita belum start anything sih di tahun 2020 nih kayaknya belum mulai apa-apa, tiba-tiba udah gak bisa ngapa-ngapain gitu tapi kalau buat orang introvert, sebenarnya kayak gue kan INTP, gue termasuk orang introvert karantina, lockdown, apa segala macem itu kayak, oke, that's nothing special karena emang, yaudah, emang justru lebih kadang-kadang, oh diperpanjang nih PSBB-nya sampai tanggal 7 Mei oke, gak apa-apa, bagus, gak usah ketemu banyak orang, even better BT-nya sih gak bisa jalan-jalan ke alam gitu, maksudnya biasa kita senang ke pantai kita senang jalan ke laut, gue gak terlalu senang ke mall, gue gak terlalu senang kemana jadi itu menurut gue gak terlalu banyak imbasnya juga, mall tutup atau apa ya, mungkin tempat-tempat restoran biasa tempat gue hangout sama temen-temen, tutup ya jadi gak bisa hangout lagi tapi selebihnya gue coba untuk enjoy dengan dirumah, bersama anak-anak, kita jadi bisa quality time dan bisa melakukan hal yang biasa kita gak bisa lakukan biasanya tuh kalau dirumah, waktu kayak cepet abis, nah sekarang tuh bisa untuk beres-beres kalau gue tuh beres-beres komputer tuh email gitu, inbox kan berantakan ya banyak, email-email yang gak penting, spam atau subscription yang gak penting mulai gue perhatiin satu-satu, oh ini gue gak perlu nih email nih, biasa kalau hari-hari biasa kan cuma delete aja, kita gak unsubscribe iya benar, ini langsung gue unsubscribe, aku sampai 5000 email iya, ya kamu gak pernah ngecek buat ini asli, aku hapus kayak gak ada abisnya sih iya, jadi kita rapi-rapiin box, terus misalnya Google Drive juga kita rapi-rapiin file, komputer kita rapi-rapiin jadi biasa mungkin hal-hal yang gak bisa dilakukan di hari biasa ketika sibuk, di saat-saat seperti ini ya akhirnya bisa dikerjain juga dan ada kebiasaan yang kamu dulu banget sering banget lakuin terus sempet ketahan karena sibuk, terus sekarang mulai ngelakuin lagi apa gak selain itu? iya, berkebun, beres-beres tanaman, aksi bersih terutama gitu ya, ruang kerja, ngecek-ngecek lagi barang-barang bekas gue hobi yang ngumpulin sampah, jadi ya segala macam sampah yang gue liat, oh ini udah 5 tahun pun gak pernah gue sentuh akhirnya gue buang dan kayak gitu-gitu jadi ya mulai bisa untuk hobi-hobi yang biasanya udah gak dilakuin, ya kita coba lagi deh aku juga sempet kaget karena kan aku lagi di tengah-tengah menjalani syuting film waktu itu di Jogja lumayan kaget sama semua itu, karena aku tetep harus menjalani syuting, tapi di lain pihak aku pikirannya tetep mikirin mama sama Kai, Juna di rumah gimana gitu, apakah udah sesuai protokolnya, kayak misalnya mbak belanja gimana, aman apa enggak jadi emang udah ada beberapa hal yang memang harus kita adaptasiin gitu tapi yang paling bosen, yang paling bosen adalah baca social media, baca berita, nonton berita, isinya itu-itu aja mama, covid semua, segala macam semacamnya, emang sih, maksudnya apa, di dunia emang udah gak ada berita karena semua udah gak berjalan lagi, semua udah shutdown buat tauan atau jurnalis tuh gak bisa mendapatkan news dari anything selain mengenai coronavirus jadi ya beritanya gitu-itu lagi ya emang situasi seperti ini, kayak di film-film ini, sci-fi, kalo mengenai apocalypse biasanya itu start dari scientist yang di-neglect atau di-ignore sama government nah, coba kalian pikirkan baik-baik kita bener-bener gak nyangka banget, kita bisa ikut merasakan situasi seperti ini situasi yang katanya orang-orang terjadi 100 tahun sekali, yang waktu itu 1920 ya yang flu sebenernya sih gue seneng banget ngomongin konspirasi, karena gue orangnya sangat-sangat konspirasi, teoris banget tahun 1920 ada flu Spanyol, 2020 ada flu Corona, dan ya aneh sih banyak netizen juga yang pengen tau, jadi temen-temen semuanya pada nanya ke aku Tian kok rambutnya beda, kayak Itaewon kelas yang? Itaewon kelas apa ya? ada Park Seirui, drakor drakor gak, jadi nih rambutnya sebenernya adalah antisipasi dari ditutupnya salon selama 2-3 bulan jadi beneran gue potong pendek, abis itu nanti udah back to normal lagi jadi gue udah gak usah rebutan salon, karena gue yakin ketika nanti hari pertama lockdown dibuka itu semua tuh salon pasti rame, tempat cukur pasti rame, restoran segala macam rame jadi ketika mudah-mudahan nanti gak lama lagi dibuka ya rambut gue udah back to normal gitu meskipun sekarang ini agak masih kependekan, cuman ya emang konsepnya seperti itu jadi ada beberapa pertanyaan netizen yang sempet aku rangkum juga dan akan aku bacain semua pertanyaan kalian dan buat kalian yang nonton Youtube kita juga boleh komen di kolom komentar nanti kita nextnya kita akan jawab lagi oke kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya intinya kalo mau nanya, harus yang seru, jangan pertanyaan kayak wartawan karena kalo pertanyaan kayak wartawan nanti cari aja di.. di.. apa namanya, thety.com, di kapanlagi.com, itu banyak jadi harus yang unik, yang bener-bener kalian pengen tau dari sisi kita yang menarik yang unik guys delia ya, underscore delia apa aja yang dilakukan KTT & family saat di rumah aja karena pandemi corona? gue tidur jam 5 pagi, kadang-kadang jam 6 pagi jam-jamnya daily activity pokoknya gue usahain sebelum terang gue udah tidur tapi biasa pada kenyataannya pas menjelang-jelang terang-terang gitu baru bisa tidur cuman emang ketika anak-anak sekolah, kan anak-anak school from home dia pake aplikasi Zoom untuk meeting sama guru dan temen-temen sekolahnya jadi ya kadang-kadang gue sama Titi ganti-ganti yang kita bangun pagi jam 8 pagi ngikutin anak Zoom, gila itu ngantuk, ini minta ampun oh iya gue juga kerjaan gue, kebetulan Cumi Ranta Marketplace juga kita pada work from home jadi kita biasa ada meeting oh iya itu bisnis kamu, ada efeknya ga yang? ya pastinya ada gitu, karena kan kita bisnis penyawaan gitu sekarang pun biasa tuh yang paling gede dari Cumi tuh yang disewa tuh alat-alat pesta dan alat-alat sound system atau segala macem sekarang ga ada acara sama sekali jadi ya drop iya bener, kasihan sih yang kejelasannya UG tapi penyewaan mainan anak, kayak PS, atau apa segala macem-segala macem tuh juga jadi naik kegiatan yang di rumah aja ya, jadi kayak barbekiwan iya, alat-alat yang dipakein untuk kegiatan di rumah alat untuk masak, untuk gitar, untuk main macem-macem yang ada di rumah, itu naik ya kalau buat aku sendiri, aku biasa ya itu tadi kan dari kita mulai sahur, abis itu rada rusan dulu terus abis itu tidur, abis itu ngurusin anak sekolah online kalau dulu biasanya aku mandi tuh ga suka yang terlalu lama banget kalau sekarang aku bisa sejam sendiri di kamar mandi karena untuk bikin kita happy, aku lebih seneng luluran sendiri gitu ya kayak perawatan rambut, krim bat, terus abis itu sampe ke kuku terus pokoknya scrub-scrub segala macem itu di kamar mandi udah pasti dan biasanya udah pasti berjemur juga 10 menit gitu ya sebelumnya aku pake sunblock dulu, abis itu aku berjemur 10 menit abis itu treadmill 30 menit nah tapi karena ini bulan puasa, aku jadinya abis buka puasa nih rencananya nih jadi setelah terawih, abis itu di tengah-tengahnya itu di sela-sela dari mulai siang sampe sorenya ya aku tuh lagi seneng banget ngumpulin yang namanya bunga-bungaan ada anggrek, lili, segala macem terus nanti aku juga mau minta Tian beliin pot buat nanem-nanem yang kayak itu yang lavender gitu-gitu mau ga dang? oh ya boleh aja ya, kalau bisa hidup sih tapi kadang-kadang masa lockdown ini tuh kayak apa ya, bikin orang jadi bego bego tuh adil pengertian kita jarang terstimulus dengan hal-hal baru gitu ya maksudnya ya meskipun kita nyoba hal baru gitu, tapi jarang ketemu bangun siang, bangun sore, tidur tengah malem biasanya tuh kalau misalnya sehari-hari kan kita aktif dia biasanya ga bisa diem kita aktif ketemu orang, ketemu hal baru, diskusi hal baru, apa segala macem lah nah sekarang kan ga seperti itu gitu, jadi makin tumpul gitu dan gua ngerasa emang bener-bener jadi agak sedikit lemot tapi ya mau ga mau ini harus dijalanin ya mudah-mudahan nanti setelah lockdown ini kita balik lagi ke normal lagi gitu apapun itu harus bersyukur guys, alhamdulillah kita masih sehat dan mudah-mudahan aja yang terkena virus ini juga bisa cepat disembuhkan dan ayo kita support semua tetep stay di rumah aja kita support tenaga medis dan juga pemerintah dan orang-orang yang mengurusi di luar sana untuk memutuskan mata rantai virus ini gitu supaya Indonesia bisa pulih lagi perekonomiannya semuanya dan kita juga bingung ini mau sampe kapan kayak gini ya gitu karena ini lumayan ngefek juga, kayak villa juga yang jadi lumayan ngefek ya ya ini semua aspek sih, semua sektor sih kena, kecuali apa tebak? makanan makanan ya karena orang pasti beli makanan terus cuman emang ngerinya gitu karena transportasi Jabodetabek ditutup mungkin sumber resource petanian di luar kota mungkin transportasi logistiknya agak terhambat cuman pemerintah kan udah bilang bahwa mobil pribadi ga boleh keluar masuk tapi mobil angkutan logistik boleh ya, mudah-mudahan ini bisa kejaga terus tapi yang gua khawatirin satu adalah bahwa kalau ini kelamaan, pusing juga bos ekonominya segala macem lah gitu ya seluruh dunia lah ekonominya takutnya resesi terus tingkat kriminalitas meningkat itu yang paling aku khawatirin banget apalagi aku sebagai ibu ya jadi emang kita harus meningkatkan keamanan juga di lingkungan kita kalau bisa tetangga-tetangga atau orang-orang yang kita temui di sekitar kita memang ada kesusahan gitu ya dari segi ekonomi atau apa sebaiknya kita bantu walaupun sedikit itu berarti untuk mereka guys intinya jangan sampe orang di sekitar kita kelaparan jadi kita tetap harus jaga supaya mengurangi tingkat kriminalitas juga dan ada tips juga dari aku kadang-kadang kalian yang tadinya kerja di luar dan tiba-tiba di lay off atau gimana gitu ya coba aja kalian cari tau kira-kira kebisaan kalian apa sih misalnya kalian bisa kayak temen aku suka taneman dia suka taneman dia bikin merangkai-rangkai bunga dia jual-jualin ke orang-orang dan itu bagus banget maksudnya ternyata banyak orang yang seneng sama bunga-bungaan untuk bikin mereka happy gitu terus misalnya masak atau apa temen-temen aku ada yang bikin onde bikin paru bikin macem-macem lah belajar di youtube gitu cara masak bikin jual gitu sekarang kan udah jualannya online jadi apapun bisa dijual guys jadi kalian harus semangat sesedikit apapun modalnya itu bagus banget untuk kalian memulai sebuah usaha next ya oke Gita Puspita kira-kira ada program nambah baby cewek gak ya? program tuh maksudnya ke dokter ngecek anak supaya dijadiin anak gitu ya maksudnya sih ya kayak gitu sih gak ada kita natural aja kalo mau ada anak cewek ayo gue boleh kayak juga sekarang udah umur 2 tahunan Juno udah 6 tahun ya emang udah waktunya juga gitu kalo misalnya mau punya anak cewek mungkin sekarang gak terlalu lama lagi ya doain aja udah udah nanti ada anak cewek ya em.. aku pengen nanya ke kamu waktu itu kan kita sempet ya tahun lalu waktu itu sempet positif ya waktu itu ya adiknya Kai oooooh iya lupa gue ih beset lupa iya lupa sih kamu boong kamu masa lupa inget ya maksudnya apa blighted obum ya kan aku sempet liatin itu iya terus gak jadi gak blighted yang blighted itu kakaknya Juna waktu itu gak ada detak jantungnya kalo gak salah oh iya betul iya 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 sama si dokter siapa? dokter Bram Bram, iya betul pak liat pak gimana? apa? langsung berarti ya pak gimana coba juga? belum belah 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 ooooh jeng pak gimana dong? bagus let's go for it iya iya gue sih orangnya gini ya ada calon oke bagus ternyata jantungnya gak plighted betak yaudah emang bukan rejikinya ya gue belum ada engagement emosional banget sama bayi atau apa yang masih kecil banget jadi ya seperti itu sih kita sih terserah mau cewek apa cowok kita natural aja guys karena jujur aja aku belum berani untuk ke rumah sakit sekarang untuk apapun itu jadi emang aku usahain obat apa segala macem aku beli online aja gitu jadi emang gak berani rumah sakit untuk program atau apapun itu oke next rumah coba coba ya oke dari Raquel nih bang mereka nanya kelanjutannya kapan rumahnya jadi bakal langsung binan bagaimana rumahnya udah jadi berapa persen kak? itu dari Raquel Birdy rumahnya masih lanjut tukangnya berkurang dengan situasi sekarang sebetulnya semua banyak adjustment sekarang lagi masa finishing ancian detil-detil tembok nanti lantai minggu depan mau dipasang nah yang susah ini adalah kusen karena kusen pabriknya itu Cikupa di Cikupa itu kan di luar Jakarta pabrik itu gak boleh bekerja orang jadi semua dirumahkan sehingga produksi terhambat hari normal aja kita mesen kusen itu bisa 3 bulan baru dikirim kata orang kusennya kita udah mulai dari pre-production preparation lah dari sekarang kita ukur-ukur segala macem nanti kalo emang udah waktunya PSBB lockdown segala macem itu dilepas baru bisa diproduksi harusnya tadi bulan apa yang kita targetnya? ya harusnya targetnya sih abis lebaran kusen masuk ya dari 2 bulan lalu harusnya kita udah diproduksi gitu kan tapi ada situasi kayak gini jadi banyak terhambat tapi ya tentunya kita pengen tetep jalan jangan sampai rumah stop dibangunnya gitu karena kan masih kebuka kalo misalnya hujan air masuk kita udah pasang marmer plafon gipsumnya udah dipasang tiba-tiba ada yang bocor atau ada yang apa gak ada orang yang jaga gak ada yang ngeliat tuh rusak gua targetin pengen cepet-cepet ditutup pake kusen kebetulan kan tukangnya memang di rumah aja gak kemana-mana mereka pun juga kan gak mungkin mudik kan sekarang tidak diperbolehkan jadi emang gak apa-apa mereka bisa tetep bekerja pelan-pelan dan mematuhi PSBB yang ada gimana jaga pola makan dan olahraganya? pola makan yang ada gak dijaga sih ya yang ada malah jadi beratakan semua malem-malem nyemil soalnya gak ada kerjaan masak makan gojek tapi yang ada malah istrinya yang naik kalo dia kerjaannya pesan martabak segala macem tetep segini aja badannya tau gak kenapa? aku puntur wih 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 bener aku puntur iya bener sama Tante Evie ya gua agak gak ngefek lah aku tapi aku puntur juga ya kamu baru sekali aku puntur harus tiap bulan sekali gue udah hampir setahun hampir dua tahun olahraganya apa yang? olahraganya main rollerblade apapun yang cardio apapun yang bakar lemak lah atau segala macem berenang ini kan karena di rumah kita juga gak berani istilahnya banyak orang masuk ke rumah jadinya tuh kayak kolam renang nanti kamu bersihin sendiri bisa ya yangnya? bisa ya emang kita harus segala macem apa-apa sendiri justru bagus kadang-kadang nih kadang-kadang nih gua mikir nih ya covid nih ada hikmahnya juga nih yang tadi yang gak kepikir yang gak kepikir tuh jadi kepikir gitu ya banyak hal negatifnya juga sih yang misalnya jadi gak bisa dikerjala segala macem kayak gitu-gitu tapi banyak yang tadi yang gak kepikir jadi kepikir tadi yang gak pernah dikerjain sendiri jadi dikerjain sendiri dan bisa ngakalin lagi ya bisa ngakalin tadi mungkin yang pernah masak jadi masak ya karena kan gak dikerjain lain di rumah next vlog kita bakal motongin rambut anak-anak yang udah pada segini nih ya udah pada gondrom bisa gak kamu? nanti kita coba ya gua pengen motongin rambut gua pengen bersihin kolam bersihin kolam sikat-sikat yang lumut-lumut nah yang aku bingung AC gimana nih? AC udah-udah 3 bulan udah harus bersihin frame gua kagak bisa benerin AC susahnya gua gak tau gimana caranya soalnya gimana aku takut dia pun sipik alatnya itu gak bisa ya biarnya mudah-mudahan AC sih nanti bertahan lah masih lah protokol masuk ke rumah yang? kalo gue prinsipnya intinya yang masuk ke rumah itu harus steril nyampe langsung keramas gitu ya? ya misalnya nyampe baju diganti dulu di bawah terus cuci kangen, cuci kaki, ganti alas kaki terus langsung handi takutnya ada yang nempel di rambut terus apa lagi ya? misalnya barang-barang dari Gojek juga ditaruh box di depan orang Gojeknya gak usah ketemu sama orang yang dalam rumah kita ditaruh di box terus disemprot terus baru nanti dibuka tapi ada kejadian yang lucu juga aku saking terlalu ini sampe geduren sampe kopi aku microwave itu sih agak lembar aku panasin sampe puding puning ya? yang puding ya? nah konsepnya gini ya gak, aiskrim gak aku microwave ya puding lah coba emang aku microwave konsepnya makanan kalo dia di packing apalagi yang sifatnya dingin atau yang sudah dimasak itu ya mudah-mudahan kumannya mati tapi katanya aku denger di kulkas tuh dia bisa tahan berapa lama sih? virus itu ya gak tau lah terlalu banyak ini sih ya terlalu banyak info-info yang ya aku gak tau sih semisota guys tolong kasih tau di komen ya guys bingung ya karena kita juga bukan pakar jadi kita juga gak tau kita juga belum tentu bener jadi kita masih butuh di kasih tau juga sama kalian semua kalo ada tips-tips oke deh guys kayaknya itu tadi obrolan kita semoga aja berguna buat kalian dan next kita bakalan motong rambut anak-anak kita harus berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kamu ada masukan gak yang hikmah atau apa gitu? semoga covid-covidan yang ngerasa ini cepat beres semua orang saling bekerja sama gue paling capek ngeliat di social media kalo orang di sosmed tuh kadang berantem mulu kerjaannya gitu kita tau lah kadang-kadang pemerintah mungkin agak membingungin gitu ya tapi ya kita sebagai warga ya support apapun yang bisa kita support nah maksudnya gak usah membuat situasi negatif menjadi negatif karena kita baca capek gitu makanya gue liat misalnya di twitter tuh kayak gila nih orang kerjanya berantem doang harus dikritik bener gitu cuman kalo sampe berantem sampe kayak sampe gak jelas sampe fokusnya semoga ini bisa cepet hilang dan gak balik lagi which is sebenernya kita udah gak bisa balik ke normal lagi susah karena justru yang normal lalu yang kita anggap normal itulah biang peladi dari semua ini kayak kemarin healthcare system ternyata Indonesia atau luar mungkin segala macem kalang kabut iya bener jadi that's the normal that we need to avoid gitu jadi ya kita harus making a new normal oke guys makasih banget udah ngikutin kita ikutin lagi obrolan kita berikutnya stay home stay safe semuanya sampai ketemu lagi jangan lupa untuk subscribe like komen supaya kita makin semangat di youtube channelnya Titi dan Tia bye